yang berjumlah sekitar seperti ini bentuk bulir dari padi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kemarin kita sudah mereview salah satu padi hibrida yang bersifat genja yaitu padi intani 301 yang merupakan salah satu produk benih dari PTBC internasional maka di kesempatan pagi hari ini kembali saya akan mereview salah satu padi jenis hibrida yang juga bersifat sangat genja yaitu padi M70D seperti apa spesifikasi serta keunggulan serta kekurangan dari jenis padi hibrida yang bersifat sangat genja ini akan kita bahas di konten kali ini dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar dunia pertanian mungkin varietas dari padi M70D ini belum setenar jenis padi ciherang, mekongga, ataupun infari namun jika teman-teman mengetahui tentang spesifikasi serta deskripsi dari jenis padi M70D ini mungkin teman-teman akan berpikir untuk mencoba membudidayakan tanaman padi jenis hibrida ini dan perlu teman-teman ketahui bahwa padi varietas M70D ini merupakan salah satu jenis padi hibrida jenis padi hibrida yang dikembangkan oleh pimpunan kerukunan tani Indonesia atau HKTI yang dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko yang dikembangkan bersama perusahaan M Tani varietas padi M70D ini dikeluarkan bersamaan dengan varietas jenis padi hibrida M400D yang mana kedua jenis varietas ini diuji coba atau pernah dilakukan uji coba penanaman pertama di Kabupaten Jember pada tahun 2017 lalu dan oke seperti apa spesifikasi lengkap dari jenis padi M70D ini kita akan bahas secara detail dan ini merupakan penampakan dari varietas M70D yang sudah berusia sekitar 55 AST atau tepatnya kurang dari 2 bulan disini sudah mulai serempak keluar malai sedangkan pada masa uji coba varietas padi M70D ini berhasil mencapai 9,6 ton per hektare ketika dilakukan uji coba penanaman di Kabupaten Jember dengan masa tanam hanya sekitar 70 sampai 75 hari jadi bisa disimpulkan bahwa jenis varietas padi M70D ini dapat kita panen 4 kali setiap tahunnya oleh karena itu karena masa tanam yang singkat maka pemupukan atau cara mengaplikasikan pupuk pada jenis padi M70D ini harus sudah kita selesaikan ketika padi ini berusia 25 hari atau di bawah 30 hari karena jika dilakukan dengan terlambat maka akan dapat mempermudah robohnya padi ini serta rentan terhadap serangan jamur dan selain unggul dari masa tanam yang sangat benja yang hanya membutuhkan waktu sekitar 70 sampai 75 HST padi M70D ini juga mempunyai bobot yang terbilang cukup berat yang mana terbukti pada seribu bulir padi M70 dapat menghasilkan bobot padi sebesar 28 gram ini merupakan salah satu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh padi ini selain mempunyai masa tanam yang sangat singkat bulir pada padi ini juga terhitung sangat berat sedangkan rekomendasi perawatan yang sudah saya lakukan untuk kebutuhan pupuk yang sudah diaplikasikan pada jenis padi ini yang pertama pupuk uria yang menghabiskan sekitar 25 kg untuk luasan kurang lebih 0,1 hektare sedangkan untuk kebutuhan NPK atau pupuk polska kemarin saya menghabiskan sekitar 35 kg sedangkan untuk ZPT disini saya mengaplikasikan asam amino di awal-awal fase vegetatif serta pupuk silika dan untuk pesticida tentunya teman-teman harus bisa mengkondisikan menyesuaikan dengan gejala serangan yang ada pada lahan bulidaya akan tetapi disini kemarin saya menggunakan untuk insektisida produk mortir untuk mengendalikan penggerek serta HPP di awal-awal fase vegetatif sedangkan untuk kebutuhan fungisida kemarin saya mengaplikasikan produk dari PT Corteva yaitu acapella sistem untuk mengendalikan serta mencegah penyakit-penyakit jamur seperti Blas ataupun Santo Monas dan Alhamdulillah hasilnya seperti yang teman-teman lihat di usia kurang lebih sekitar 2 bulan ini padi ini masih tergolong aman dari serangan-serangan jamur berikut spesifikasi detail dari jenis padi M70D yang pertama untuk potensi hasil bisa mencapai 8-9,5 ton per hektare dengan hasil panen rata-rata mencapai 7-8 ton per hektare sedangkan untuk usia panen yang merupakan salah satu kelebihan utama padi jenis inbrida ini dibandingkan jenis padi inbrida lainnya yaitu di usia atau masa panen yang sangat singkat hanya membutuhkan waktu 70-75 HST kemudian posisi daun bendera padi M70 ini mempunyai karakter daun bendera yang berdiri tegak sehingga dapat meminimalisir resiko serangan sama burung kemudian juga dari segi jumlah anakan produktif padi ini mempunyai kurang lebih 20-21 anakan produktif per rumpun seperti ini contoh anakan pada padi M70 ini yang berjumlah sekitar 21 tiap rumpunnya kemudian untuk bentuk tanaman padi M70 ini tergolong tanaman yang tegak serta mempunyai karakteristik batang kokoh serta tidak mudah rebah dan untuk bulir padi dari M70D ini mempunyai bulir berkisar antara 135 sampai 145 bulir permalai jadi kurang lebih seperti ini bentuk bulir dari padi M70D ini yang berjumlah sekitar rata-rata 140 bulir tiap malainya dan itulah spesifikasi lengkap dari jenis padi inbrida ini yang merupakan jenis padi yang dikembangkan oleh himpunan kerukunan tani Indonesia atau HKTI melalui penangkaran benih yang dilakukan oleh M Tani Indonesia oke teman-teman demikian video saya kali ini semoga video tadi bisa memberikan tambahan wawasan baru bagi teman-teman petani yang ada di seluruh Indonesia dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya dan jangan lupa tetap semangat terus para petani muda Indonesia Indonesia